Selamat siang anak negeri, apakah reba? Baik-baik saja kan? Namaku Dandi Widi Siang ini, aku akan ajak kalian buat jalan-jalan di Polewali Mandar Di sini, aku mau belajar buat pizza khas Mandar Aku juga mau icip-icip berbagai makanan khas dari Sulawesi Barat Aku juga mau melihat tradisi sayang Pak Tuduh Tradisi kuda menari yang selalu ada di acara pernikahan Selengkapnya hanya di jejak anak negeri Sekarang, aku lagi bareng anak-anak di sekitar Pantai Mampi Kecamatan Wonongmulyo, Kabupaten Polewali Mandar Aku lagi seru-seruan main tarik-tarikan pelepah kelapa Seperti layaknya daerah pesisir, kelapa adalah salah satu pohon yang sangat lazim ada Sepanjang mata memandang, di situ kita menemukan simbol pramuka ini Pelepah kelapa lengkap dengan daunnya yang masih segar Lagi aku pakai buat belapan Walaupun lawanku harusnya tidak berimbang Tapi yang naik di pelepahku ada dua orang Jadi lebih berat Apalagi kita harus menarik di tanah berpasir seperti ini Jadi lebih susah harinya Nafasku sampai mau habis begini Capek Sudah lama aku gak main dengan anak-anak begini Aku istirahat sebentar ya Dandi, sini cari ikan Bantu mau bikin bau piapi Ya Oke Saya lagi menunggu nelayan balik ke Mampi Seperti kebanyakan masyarakat Mandar, nelayan biasanya pulang dengan perahu sandeknya saat hari menjelang siang Biasanya mereka membawa hasil ikan tangkapannya Jadi biasanya nelayan desa Laliko ini kalau udah mulai siang itu sudah mulai menempi atau bersandar Om ya Dan biasanya membawa banyak ikan Nah sekarang saya mau bantu Om ya Sekarang minta satu Om Boleh? Iya, boleh, boleh Kecil-kecil semua ini Om Iya Yang besar? Ada, ada Oh ini Om Saya minta ini ya Boleh? Oke Wih, ternyata ada juga ikan tongkol yang aku cari Aku minta ya pak Ah, foto ikannya Jadi setelah kita ambil ikan tadi Ikan ini akan kita masak bau piapi Nah, untuk memasak bau piapi ini Menggunakan bahan-bahan khusus Salah satunya ada Pama Isang Dan juga bawang Mandar Eh, bagaimana rasanya itu? Bau piapi Adalah salah satu masakan khas Mandar Berbahan dasar ikan Sedikit berkuah Dan bercita rasa sedikit asam Seperti namanya Karena bau dalam bahasa Mandar Berarti ikan Dan peapi Adalah dimasak atau direbus Potong ikan tongkol Menjadi ukuran yang lebih kecil Biar lebih mudah masaknya Biar bumbunya juga lebih gampang meresap Bumbu yang diperlukan cukup gampang ya Pokoknya Bumbu yang sering digunakan oleh masyarakat Mandar Seperti lada Dan cabai merah besar Yang sudah dibuang bijinya Biar rasa pedasnya tidak terlalu dominan Selain bumbu yang dihaluskan Ada juga bawang Mandar Yang dipotong kecil-kecil Bawang Mandar adalah sejenis bawang preu Tapi lebih kecil dan lebih pendek Bagian yang dimanfaatkan Mulai dari umbi hingga daunnya Satu lagi yang tidak boleh dilewatkan Kalau mau masak bau peapi Yaitu Pamaisang Kayak mana pamaisang? Oh ini pamaisang Nah jadi ini namanya pamaisang Pamaisang itu adalah bumbu kas Mandar Yang terbuat dari mangga muda Yang sudah dipotong lalu dijemur Betul? Betul Kita mau coba Kalau dicoba langsung begini Rasanya sangat asam Tapi kalau dijadikan bumbu masakan Rasa asamnya pas cenderung segar Sip Semua bahan sudah siap Sekarang campurkan bumbu dan bahan lainnya Mulai dari bumbu halus Potongan bawang Mandar Pamaisang Garam Bumbu kunyit Minyak Mandar Dan ikan tongkolnya Oke kita langsung masuk ikannya Jadi untuk memasak bau peapi seperti ini Semua bahan itu akan Dimasukkan ke dalam Kawali Kawali yang terbuat dari tanah liar Setelah itu akan dimasak menggunakan tungku Setelah itu Tinggal masukkan air Sampai semua bahan tenggelam Dan masak sampai matang Masak minimal 30 menit Sampai kuahnya agak surut Jadi bumbu-bumbunya Benar-benar meresap Bau peapi adalah salah satu makanan sehari-hari Yang sampai sekarang sangat mudah ditemukan Sip Ini dia Bau peapi siap kita cicipi Jadi yang membedakan bau peapi dengan sop ikan padaunggumnya Itu cara masaknya Nah bau peapi ini dimasak sampai kuahnya surut Atau mati Atau mati ya Mati-mati Nah ini cocok banget dimakan kalau dengan suasana seperti ini Pinggir pantai Ih rasa asamnya Gurih-gurih-gurih-gurih Tambahan Setumbu asam khas mandar Alias pamaisang ini Juga bikin rasa bau peapinya Jadi lebih segar Mantap mi Marasa Masih menggunakan ikan sebagai bahan tambahannya Sekarang pakai ikan yang sudah dibakar sebelumnya ya Dan kali ini akan kita masak menjadi jajanan khas Sulawesi Barat Kita butuh tepung yang dibuat jadi kulit Ada juga wortel dan berbagai sayuran lain Selain tepung yang diubah jadi kulit Semua bahan lain seperti ikan dan berbagai jenis sayurannya Dipotong dulu menjadi lebih kecil Hari ini kita akan masak kuliner khas Sulawesi Barat dan sekitarnya Yaitu sambusa Nah ini terdiri dari tepung dan isiannya ada wortel Terus ikan Sama ini Bawang Terus-terus-terus Tante bikin kulitnya yang banyak Sambusa adalah salah satu jajanan Yang menjadi menu tajil favorit warga Sulawesi Barat Membuat sambusa salah satu tahapan yang utama Adalah menyiapkan kulit yang terbuat dari adonan tepung terigu Hampir sama seperti kulit tumpia atau martabak telur Hampir sama dengan sambusa yang berasal dari India Baik dari nama, bentuk, dan bahan kulitnya Sambusa dari Mender ini menggunakan ikan yang dicampur dengan berbagai bumbu khas mandar seperti bahan utama isiannya Bumbu-bumbu seperti lada, bawang merah, bawang putih, dan cabainya dihaluskan dulu ya Ikan yang digunakan biasanya sudah dimasak lebih dulu Suir-suir dulu daging ikan tongkolnya biar lebih mudah saat dimasukkan jadi isian Setelah semua bahan isian siap, saatnya kita tumis Yang bikin rasa sambusa lebih nikmat ya ini Karena semua bahan isiannya dimasak dulu dengan bumbu Setelah tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan isian wortel dan daun bawang Maafkan ya teman, saat tumis bumbu cabai dan lada begini Memang pedasnya bisa sampai ke mata, bikin nangis Terakhir, tumis juga daging ikan asap yang sudah disuir-suir Sekarang saatnya menyatukan aku dan kamu, eh maksudnya satukan kulit sambusa dengan isiannya Jadi sebenarnya sambusa ini mirip-mirip dengan pastel Tapi yang membedakan itu cuma bagian akhirnya Kalau sambusa segitiga, kalau pastel setengah lingkaran ya Benar Isiannya juga beda tuh mama? Beda Beda Ini ada ikannya Nah, karena bentuknya segitiga Kita harus hati-hati dan keliti saat memasukkan isian dan membuat lipatannya Harus benar-benar rapat ya Agar tidak ada yang bocor saat digoreng nanti Eh, iya Jangan lupa elemen penting kalau lagi bungkus-membungkus kulit sambusa ini Yaitu telur ayam Nah, telur ayam ini digunakan sebagai perkat Jadi kulit sambusanya benar-benar tertutup rapat Tahap terakhir dari pembuatan sambusa yaitu digoreng sampai matang Usahakan saat menggoreng sambusa menggunakan minyak yang cukup banyak Agar seluruh bagian sambusa terkena minyaknya Oh iya Usahakan menggunakan api yang besar juga Biar tekstur kulitnya lebih renyah Sudah matang ini Sudah siap kita hidangkan Sambusa ini bisa dinikmati kapan saja Tapi serupa gorengan di Jawa Sambusa jadi favorit menu takjil di Sulawesi Barat Jadi menu takjil berbuka Jadi sambusa ini sangat unik ya Karena rasanya itu di luarnya itu gurih dan kriuk Terus di dalamnya karena banyak banget bahannya Jadi beragam rasanya Ada manis, asam, ada pedasnya, gurih Ah, cocok sekali dinikmati nih Tante Tambah lagi adek Ada yang kurang ini Kalau makan sambusa rame-rame begini Teh manis Biar suasana puasanya makin kerasa Tapi dinikmati begini saja sudah enak banget kok Merasa Kembali ke Mampi Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar Kalau bicara soal bahan makanan di sekitar pantai Selain ikan, ada juga kelapa yang melimpah ruah Nah, sekarang aku mau buat makanan khas dari Mandar Yang terbuat dari kelapa dan singkong Ayo kupas lagi Tante Kalau di Italia punya pizza, kalau di Mandar ada jepa Pizza khas dari Mandar ini terbuat dari singkong Betul Tante? Kalau itu dikupas lagi nih, dikupas Habis itu di apa yang Tante? Jepa adalah makanan khas suku Mandar yang berbentuk lingkaran lembar tipis Terbuat dari campuran singkong dan parutan kelapa Untuk membuatnya gampang banget loh Apalagi jepa yang original Pertama, kupas dulu singkongnya Singkong yang digunakan usahakan yang sudah benar-benar tua Yang mengandung zat pati lebih banyak Karena zat pati pada singkong yang menjadi kunci berhasilan saat membuat jepa Setelah dikupas dan cuci bersih Singkong kemudian diparut sampai benar-benar halus Setelah itu, masukkan dalam kain yang berpori-pori Kemudian peras sampai benar-benar kering Nah, yang akan kita gunakan untuk membuat jepa adalah ampas parutan singkong ini Kelapa yang digunakan sebagai campuran membuat jepa Juga kelapa yang sudah cukup tua Yang memiliki rasa cukup gurih Langsung aja diparut sampai halus kelapanya Nah, kalau di Mandar Ibu-ibu di sini sudah terbiasa pakai parutan kelapa yang seperti ini Oh iya, ada dua tipe jepa Ada yang original yang hanya menggunakan campuran kelapa dan singkong Ada juga varian jepa manis yang menggunakan tambahan gula merah di atasnya Gula merahnya juga dihaluskan dulu ya Setelah singkong dan karutan kelapanya siap Sekarang campurkan kedua bahan menjadi satu Kemudian tinggal dimasak dengan cetakan khusus Pajepang Pajepang yang akan digunakan harus dipanaskan dulu Agar tidak lengket dan hasilnya maksimal Jadi untuk membuat jepa atau pica mandar ini Harus menggunakan alat khusus ya Namanya Pajepang Jadi ini adalah wajan dari Tanah Liat ya Tante Dari Tanah Liat Nanti setelah jepanya ditaruh di Pajepang ini Lalu akan dipres dengan Pajepang yang lainnya Jadi harus menggunakan dua Pajepang Saat membuat jepa Bisa langsung buat dua lapis sekaligus Tinggal terus digilir Pajepang yang tadinya berada di bawah Setelah diangkat Kan ditukar ke bagian atas Nah karena bagian bawah Pajepang yang baru diangkat ini Suluhnya lebih panas Makanya pas banget Ditempatkan di bagian atas Agar seluruh bagian jepa Terkena panas yang lebih merata Setelah matang Bahan-bahan jepa yang tadinya gampang terurai Langsung menempel jadi satu Ini karena kandungan pati pada singkongnya ya Oh iya Kalau mau buat varian jepa yang manis Di tengah-tengah bahannya Tinggal ditaburi gula merah Kemudian tutup lagi dengan capuran kelapa Dan singkong di atasnya Jadi manisnya berada di tengah-tengah Sip Saatnya kita cobain pizza khas mandar ini Jepa original yang bercita rasa gurih Bisa dimakan langsung gini Atau bisa dimakan dengan olahan ikan Nah Kalau yang bercita rasa manis sih Langsung makan aja Udah banyak topping yang bikin enak Makan 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 Jadi rasa jepa ini ada gurihnya Ada manisnya Dan ada kenyalnya Nah gurihnya ini dari kelapanya Manisnya dari gula merahnya Dan kenyalnya itu dari singkongnya Selain membuat kenyal Singkong ini juga membuat kita tahan lama laparnya Selain dihargai sebagai makanan tradisional Jepa dianggap sebagai sumber kalori yang tinggi Dan praktis bagi pelaut Jepa yang kering Bisa disimpan lebih lama Dan biasa dijadikan bekal Untuk para pelaut Karena alam memberikan banyak manfaat Kembali ke Patelabuang Desa Laliku Kali ini aku membuat makanan khas mandar Yang bisa digunakan teman makan Jepa Sebelum membuat olahan yang satu ini Aku harus menyiapkan Tempat pembakaran Dan ikan tongkol Yang harus dibakar sampai matang Masih seputar ikan Kali ini kita akan masak nugget khas mandar Namun sebelumnya Kayaknya kita harus bakar Secara terpenting adalah Dengan dibakar atau diasapi lebih dulu Seperti ini Jadi saat dihaluskan Masih bisa berbentuk serat-serat halus Selain itu Ikan yang dibakar atau diasapi Memiliki cita rasa yang lebih gurih dan wangi Apalagi Kalau dibakar menggunakan seramut dan batuk kelapa Seperti ini Aroma asapnya Bikin ikan lebih nikmat Sambil menunggu ikannya matang Bahan-bahan lainnya juga disiapkan Seperti bubuk halus yang terdiri dari ladah Lengkuas Sereh Dan cabai Yang ditumbuk sampai halus menjadi satu Bahan-bahan lainnya adalah Kelapa yang diparut Dan bawang mandar yang diiris-iris Masak ini Aduh Oh iya Kalau sudah matang Suir-suir ikannya Kemudian tumbuk sampai benar-benar halus Nah Kuliner yang akan kita masak kali ini Namanya tumpi-tumpi Ini berbahan dasar ikan Ikan apa saja boleh Tante ya Tapi paling enak katanya ikan tongkol Seperti ini Ikan bolu juga Ada satu bahan lagi nih yang diperlukan Bukan tumpi-tumpi namanya Kalau tidak menggunakan tambahan perasan jeruk nipis Karena nugget khas mandar ini memiliki cita rasa gurih dan asam Bukan cuma bumbu dan ikannya Kelapa parut juga harus ditumbuk lagi Biar benar-benar halus dan rasa gurihnya lebih keluar Sip Semua bahan sudah siap Sekarang campurkan menjadi satu Mulai dari ikan Kelapa Dan bumbu halusnya Sedikit tepung Agar adonannya tidak gampang terburai Dan telur ayam yang dikocok dulu sebelumnya Telur ini yang akan Bikin rasa tumpi-tumpi lebih gurih Selain itu juga Bisa membuat teksturnya lebih padat Sudah tercampur Tante Eits belum selesai Setelah semua bahan bersatu Masih harus ditumbuk lagi Sampai benar-benar menjadi lumatan Dengan begini Semua bahan memiliki tekstur yang sama Sip Saatnya dicetak Tumpi-tumpi Dibentuk menggunakan bantun daun pisang Sama seperti sampusa Bentuk tumpi-tumpi Juga segitiga Sama panjang di segala sisinya Jadi tumpi-tumpi Atau orang mander Biasa menyebutnya pupu Pupu itu dibentuk segitiga seperti ini Itu ada maknanya Tante Ada maknanya Artinya Itu hubungan antara manusia dengan manusia Tuhan dan juga alam Nah tumpi-tumpi sudah jadi Tinggal digoreng sampai matang Sama dengan sampusa Tumpi-tumpi juga menjadi favorit Menu berbuka puasa Mulai dari masyarakat bugis Hingga mandar Sip Ini dia Naget khas mandar Siap dihidangkan Rasa dari tumpi-tumpi ini Ada gurih Ada pedas Dan ada asamnya Jadi tumpi-tumpi ini Biasanya ada di acara nikah Ya Tante Pernikahan Masyarakat mandar Biasanya dimakan Dengan nasi Tapi enak juga dimakan dengan jepa Tante Enak juga dimakan dengan jepa Sudah ada pizza Sekarang ada Nugget khas mandar Mari makan Nah dimakan dengan jepa seperti ini Cocok banget Sebagai pengganti nasi Rasanya Juga tidak kalah beradu Karena sama-sama Bercita rasa gurih Mantap toh Merasa Lain ladang Lain ilalang Lain lumbuk Lain pula ikannya Termasuk tradisi yang berbeda Dalam setiap acara adat Di suatu tempat Termasuk di pole wali mandar Ada tradisi unik Yang bisa dilakukan Saat ada acara pernikahan Jadi kita sedang melalui Salah satu pernikahan Di desa pesui Tante Bisa pesui Acara pernikahan itu Biasanya banyak makanan Salah satunya ini Daging goreng Tante Sate goreng Nah setelah dagingnya digoreng Lalu dikasih masuk ke bumbunya Tante pedis Tante Sebelum mengikuti tradisi yang dimaksud Aku bantu ibu-ibu di dapur dulu ya Biasanya Kalau ada acara seperti ini Yang paling repot Ya mereka-mereka ini Oh iya Dalam adat pernikahan masyarakat mandar Perombongan peplei pria Akan membuat semua seserahan Untuk keluarga mempelai wanita Selain berupa perabotan Dan alat rumah tangga Salah satu syarat seserahan Yang tidak boleh dilewatkan adalah Ini Susu kaweng Jadi biasanya di pernikahan suku mandar Terutama di desa pusui seperti ini Ada banyak seserahannya Salah satunya ini Susu kaweng Nah di dalamnya itu ada ketupat Beras Ada juga telur Dan lain-lainnya Ada banyak juga seserahan yang lain Ayo angkat Susu kaweng menyimpulkan semua bahan makanan Dan keperluan sehari-hari nanti Saat berumah tangga Oh iya Karena pernikahan yang dilakukan kali ini Masih dalam satu desa Makanya rombongan dari mempelai pria Berjalan semua beriringan Menuju rumah mempelai wanita Aku dapat kehormatan Membuat susu kaweng ini Saat mendekati rumah mempelai wanita Rombongan akan disambut dengan seseorang Yang membuat susu kaweng juga Jadi susu kaweng yang telah kita bawa dari mempelai pria Ini akan dipertemukan dengan Susu kaweng dari mempelai wanitanya Itu menandakan sudah sah kita untuk masuk Setelah susu kaweng saling menempel Itu artinya Rombongan mempelai pria sudah diterima Dan dipersilakan masuk untuk melangsungkan akad nikah Yang jadi spesial dalam pernikahan masyarakat Mandar Adalah tradisi yang dilakukan setelah akad nikah Yaitu tradisi sayang patudu Sayang patudu secara harfiah berarti kuda menari Sayang artinya kuda Dan patudu artinya menari Jadi prosesi sayang patudu ini Dulunya dilakukan hanya untuk wanita-wanita yang sudah hatam kuran Nah sekarang banyak dilakukan untuk wanita-wanita yang ingin menikah Karena dulunya sebelum menikah harus hatam kuran dulu ya Iya betul Ayo Itulah yang jadi alasan Kenapa dalam tradisi sayang patudu ini Kebanyakan yang menaiki adalah kaum hawa Dalam tarian budaya ini Kuda yang akan menari dengan iring musik rebana Ketika rebana dipukul Secara otomatis kuda-kuda ini akan bercinkrak-cinkrak dengan lincah Sesekali bahkan mengangkat kedua kaki depannya Makanya bukan sembarang kuda yang digunakan dalam tradisi ini Kuda yang digunakan harus menggunakan kuda khusus yang terlatih Biasanya perempuan yang menikah ini akan diarah keliling kampung Jadi selama tradisi sayang patudu ini Mempelai wanita diberikan pujian-pujian dan puisi-puisi serta pantun-pantun Untuk memuji keindahan kecantikan wanita Selain memberikan pantun berupa pujian dan gurawan Ada juga banyak petua yang disampaikan Sebagai bekal saat menjalani hidup nanti Duh, saya tidak mau kalah Pengen coba ikut naik kuda menari ini Tidak mau kalah dengan wanita-wanita tadi Hebat kudanya Salam anak negeri Teman, masih di pesisir Pantai Mampie Wonomulyo Polewali Mandar Dari tadi banyak makanan hasil lewe si barat Yang menggunakan minyak mandar sebagai bahan tambahannya Nah, sekarang aku mau buat minyak yang satu ini Atasnya Oke Jadi saya sekarang lagi memupas kelapa Untuk tidak jadikan minyak ya Minyak kelapa bareng dengan ibu-ibu dari Dusun Mampie Wah, semua yang kerja di sini ibu-ibu Saya jadi minder tante Cuma saya laki-laki Mana saya tidak cepat lagi Tapi gak mau kalah Aku mau belajar mengupas kelapa lebih dulu Untuk diolah jadi minyak kelapa Jenis kelapa yang lebih sering dipakai adalah kelapa pantai Bukan kelapa gunung Karena kelapa yang tumbuh di sekitar pesisir Memiliki kandungan minyak yang lebih banyak Rasanya juga lebih gurih Ternyata capek juga belajar mengupas kelapa Salut saya sama mama-mama ini Tante Daripada kita buang airnya Meningkasih mak Minta satu tante airnya Minta satu Ia aku bantu nanti kok Cuma istirahat sebentar tadi Sambil minum air kelapa Daripada kebuang Setelah dikupas baik-baik dari kulit serabutnya Sampai batuk kelapanya Tahap berikutnya adalah Diparut sampai halus Karena butuh banyak parutan kelapa Makanya butuh banyak orang Untuk kerjasama ya Setelah diparut Sekarang kita ramas-ramas dulu Sampai sari patinya benar-benar keluar Peras lagi tante Sebanyak Sekilas membuat minyak kelapa ini Mirip-mirip seperti membuat santan ya tante Setelah kelapanya dikupas Lalu diparut Dicampur air Lalu diperas seperti ini Namun yang membedakan Karena kita harus memerasnya sampai Tunggu minyaknya keluar Harus peras yang ini tante cepat Biar minyaknya keluar Nah Kalau mulai keluar minyaknya Baru kita tambah dengan air Kemudian peras lagi Sampai santannya benar-benar keluar Kalau tadi langsung diperas jadi santan Tanpa diperas-peras Tahap awal lebih dulu Sari minyaknya tidak keluar secara maksimal Di beberapa daerah Bahkan ada yang mengukus dulu Parutan kelapanya Untuk membuka pori-pori Jadi lebih maksimal saat diambil santannya Tahap terakhir dari pembuatan minyak mandar ini Adalah memasak santan Dan sari pati kelapa Dalam waktu yang lama Minimal sekitar 1 jam Sampai air santan yang tadinya berwarna putih santan Berubah menjadi bening seperti ini Dan Kalau sudah bening Minyak mandarnya sebentar lagi jadi Untuk membuat 1 liter minyak mandar seperti ini Biasanya butuh sekitar hingga 10 bukit kelapa Tergantung ukurannya Jadi untuk membuat sedikit minyak mandar Benar-benar butuh perjuangan ya Semakin salut aku dengan mama-mama ini Jadi setelah minyaknya matang Itu menyisakan ampas minyaknya ya Ini gurih Enak Dan ini bukan cuma bisa dimakan Tapi bisa dicampur dengan sambal Ampas minyak kelapa Atau orang sini Biasanya disebut dengan tahi minyak ini Dimakan langsung aja Rasanya sudah gurih banget loh Masyarakat Sulawesi Biasanya menikmati tahi minyak ini Dengan dibuat menjadi sambal Sambal sederhana saja Cukup bawang dan cabai Setelah itu bisa dinikmati Dengan makanan berat Ataupun hudapan Berupa gorengan seperti ini Bisa dengan pisang goreng Atau bigoreng Jangan heran ya teman Kami biasa mengkonsumsi gorengan Yang bercita rasa manis Dengan sambal seperti ini Hmm Enak dan nikmat rasanya Enak Tante Enak Memang ya karena bahan dasarnya Terbuat dari kelapa Lalu ampasnya juga dari kelapa Tante ya Makanya rasanya gurih Enak Tante ya Apalagi dimakan dengan ubi Memang Tante Semua bahan itu ada di alam Karena alam memberikan banyak manfaat Betul Tante Makan lagi Tante yang banyak Wow Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton